Kalau tepat sehabis bereaksi, sebenarnya adik-adik nggak perlu melakukan MBS, nggak apa-apa. Langsung aja jadikan salah satu yang jadi acuan, nanti itu yang dipindah-pindah. Terserah mau yang 0,2 atau 0,05. Halo adik-adik, selamat datang di channel Bejikos. Pada video kali ini, Koblen akan membahas dokiometri reaksi mengenai latihan soal untuk persiapan ulangan. Ini ada contoh soalnya. Pada pembagian sepulna gas propana C38, diperlukan 22,4 liter gas oksigen pada suhu 0 derajat celcius 1 atm. Menurut reaksi ini, jadi sudah diberitahu reaksinya. C38 tambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, pada akhir reaksi kita ditanya tentukan yang A, masa gas propana yang bereaksi, yang B, jumlah partikel air. Sebelum gue mulai menjawab, jangan lupa ya adik-adik untuk like dan subscribe ya, jangan lupa. Nah, ini adik-adik kita mulai ya, ini ada kata diperlukan 22,4 liter gas oksigen. Kita taruh di sini oksigen, kita kalau kerja, itu data dalam kimia itu taruh di bawahnya senyawa reaksinya ya, yang direaksikan. Jadi, 22,4 liter. Nah, ini 0 derajat 1 atm, kalau kita sudah pernah belajar di konsep mall, ini arti keadaan STP ya, keadaan standar. Keadaan standar itu keadaan pada 0 derajat 1 atm. Nah, ini keadaan STP, namanya standar itu suhu 0 derajat, ya standarnya, terus tekanannya 1 atm. Ya, kalau RTP itu suhu ruang 25 derajat celcius. Waktu kita kerja ini, ini datanya cuma ada ini aja ya, jangan lupa kita selalu setarakan. Jadi, kalau ada reaksi, jangan lupa kita setarakan ya. Nah, di sini ada C-nya 3, kita buat ini kali 3 ya, C-nya kan 1, supaya sama kan kali 3. Nah, H-nya ini 8, berarti ini H-nya tadi 2, supaya 8 berarti kali 4. Nah, oksigennya ini belum ada isinya, yang ini sudah ada, tapi ini O-nya 6 tambah 4, 10. Berarti ini kali 5 ya, supaya 10. Untuk belajar penyetaraan, mungkin ada adik yang masih bingung bisa belajar di video penyetaraan reaksi ya. Oke, kita lanjut. Nah, sudah kita setarakan. Nah, sekarang kita hitung. Setiap kita belajar stokometri reaksi, dalam hal stokometri reaksi, kita harus mencari mol ya. Jadi, mencari molnya. Nah, kalau diketahui volume, ya kita cari nilai mol. Nah, volume dalam keadaan STP, itu memiliki rumus mol kali 22,4 ya. Nanti adik-adik kalau masalah rumus-rumus ini, ya bisa dilihat di video konsep mol ya. Tukok videonya. Nah, ini volumenya 22,4 mol kali 22,4. Berarti ini dapat molnya 1 mol ya. Jadi, kalau ada adik-adik sudah mendapat salah satu mol daripada suatu senyawa ya, pada dalam suatu reaksi. Itu ada adik-adik bisa mencari molnya senyawa lain dengan cara perbandingan koefisien. Nah, kalau mau mencari, kok ini berapa mol C38? Nah, kalau tidak ada tulisannya itu artinya koefisiennya 1 ya. Jadi, perbandingannya berarti ini 1 banding 5 koefisiennya. Jika 5 itu 1 mol, jika 1 itu berapa mol? Nah, kita bisa pakai 1 dibagi 5. Jadi, 1 dibagi 5. Ini 1 bagi 5. Dikali 1. 1 ini maksudnya molnya ini ya. Nah, berarti hasilnya molnya daripada C38, ini 1 per 5 mol. Ya, ini molnya siapa? Ini C38. Ini molnya oksigen. Ya. Jika kita mau mencari molnya CO2, sama. Jadi, kita terapkan ini. 3 bagi 5 dikali 1. Jadi, ini 3 per 5 kali 1. Berarti molnya CO2, ya, 3 per 5 mol ya. Nah, untuk mencari molnya 2O, ya, kita terapkan 4 per 5, ya, dikali 1. Loh kok, kok selalu aranya per 5 per 5 ya? Karena kita mengarahkan itu ke mol yang sudah diketahui. Koefisiennya 5, kan? Jadi, 4 per 5, 3 per 5, 1 per 5. Nah, dikalinya, ya, mol ini berapa? Berapa mol? Nah, jadi nanti ini dapat molnya 2O, 4 per 5 mol. Kenapa ya, kok? Kita selalu mencari mol. Nah, dalam konsep stokometri reaksi itu yang penting molnya. Untuk mencari lainnya, kalau sudah tahu molnya mudah, kita terapkan pakai konsep mol. Misalnya, mencari masa, volume, dan sebagainya. Nah, ini ada ditanya yang akan berapa masa gas propana yang bereaksi. Nah, gas propana ini, tadi kan C38, molnya 1 per 5. Kok tulis ya? Molnya C38 itu 1 per 5. Bisa, kalau ada yang ditanya berapa masanya, mol itu memiliki rumus masa dibagi MR, ya. Nah, ini. Nah, MRnya C38, itu C itu airnya 12, ya. Itu kan afalan, ya. Sebenarnya kita harus afal, tuh. Air C12, air H itu 1, air O itu 16, air N ini 14, dan air S ini 32. Lalu, AR, AR ini atom relatif, ya. Ini atom relatif, diketahui nggak disoal? Biasanya dikasih tahu. Tapi, ada beberapa, mungkin seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Itu nggak diberitahu. Maksudnya, itu harus dihafal. Tapi, hanya, biasanya ya, umumnya, itu 5 unsur ini. Selain itu, di soal pasti dikasih tahu. Nggak mungkin kita afal semua atom relatif unsur. Nggak mungkin, banyak ya, ada ratusan. Jadi, kita yang biasanya suruh menghafal 5 ini, ya, umumnya. Yang lainnya, diberitahu soal. Nah, ini C-nya kan ada 3. Ini 12. Kok tulis dulu ya, ini MR, C38. Berarti, 12 x 3, H itu kan 1. 1 x 8. Ini 36 x 8. 44, ya. Jadi, nanti, masa dibagi 44, sama dengan 1 x 5. Berarti, ini 4 x 4 x 1 x 5, ya. Kali silang. Berarti, 44 x 5. 8,8 ya, ini. 8,8 gram. Nah, dalam kimia itu, masa itu gram, ya. Jika ini, kalau satuannya mol. Jadi, mol itu, masanya itu gram. Nah, jadi, gitu ya. Jadi, kalau sudah kita mencari molnya setiap senyawa, kita mau mencari apa? Masa atau apa? Sudah terapkan konsep mol. Jadi, ekstremetriasi itu, cara kerjanya seperti itu. Sama seperti yang B, misalkan ditanya. Berapa jumlah partikel air? Nah, jumlah partikel air. Rumusnya jumlah partikel ini, itu ya. Mol dikali 6,02 x 10 pangkat 23. Ya, rumusnya jumlah partikel. Kita, kadang, ada lambang X, ada lambang N besar. Tergantung di sekolah. Ya, bisa X atau N besar, ya. Nah, kita terapkan. Karena ditanya air, air itu kan ada 2O. Nah, molnya kan sudah ada 4 per 5. Berarti jumlah partikelnya ini, 4 per 5 dikali 6,02 x 10 pangkat 23. Ini hasilnya adalah 4,816 x 10 pangkat 23 partikel, ya. Nah, ini. Loh, kok aku misalkan mau mencari, misalkan ya, kok tambahin soal C-nya. Misalkan, yang C ditanya, berapa volume gas CO2 dalam keadaan RTP? Nah, yang gitu ya. Ini aku tulis tambahin aja. RTP itu apa, kok? RTP itu suhunya 25 derajat, tekanan 1 atm. Misalnya ditanya juga. Nah, kita mencari yang C. Rumus volume RTP, volume mol x 24. Nah, tadi molnya CO2 kan sudah ada nih, 3 per 5. Berarti volume-nya 3 per 5 dikali 24. Berarti kita dapat, ini CO2 ya. Molnya pakai molnya CO2, karena volumenya CO2 ya. Ini hasilnya 14,4 liter ya. Satuannya liter ya, adek-adek, kalau kimia untuk volume. Nah, ini. Ya, jadi intinya gitu ya, adek-adek. Untuk mencari apa yang ditanya, cari molnya dulu. Ini kita ada, adek, masuk soal berikutnya ya. Ada 4,6 gram logam natrium, direaksikan dengan 250 ml larutan CO4, 0,2 molar. Sesuai reaksi ini ya, reaksinya ada, Na ditambah CO4, menjadi Na2C4 tambah Cu. Mungkin ada yang bertanya, di contoh pertama, kalau ada tulisan seperti ini ya, kurung kecil. Ini wujud, wujud daripada senyawa tersebut. Jadi, kalau ini unsur ya, kalau senyawa itu lebih dari satu unsur. Jadi, kalau lebih dari satu atom, ini kan satu atom Na. Nah, ini solid, ini artinya. Solid ini padat. Aki ini larutan, ini larutan aki, S itu solid. Kalau G itu gas, kalau L itu liquid. A itu hanya wujud saja. Nanti ada belajar lebih lanjut di kelas 11 ya, mengenai wujud senyawa. Tapi di kelas 10 ini, kita hanya belajar, intinya mereaksikan, wujud-wujud ini ya, biasanya diberitahu di soalnya. Nah, sekarang, kita setarakan dulu ya, seperti biasa, sebelum menggunakan sedatanya, kita setarakan dulu saja. Supaya tidak lupa. Di sini ada Na, ini ada Na, ini 2, ini kali 2 saja. Ya, di sini ada Cu, ini Cu-nya sama 1 ya. Nah, di sini ada anion, namanya sulfat ya, SO4, ini juga ada SO4, 1 dan ini SO4-nya 1. Jadi, sudah sama. Nah, ini sudah setara berarti. Ya, jadi Na-nya 2, SO4-nya 1, Cu-nya, Cu-nya 1. Ya, sudah setara. Nah, sekarang, data diberitahu, 4,6 gram logam natrium. Kita taruh sini. Ya, bawahnya persis. Di sini ada data lagi nih, 250 mili. kita jadikan liter ya, 0,25 liter. Dengan molar 0,2. Nah, seperti di contoh sebelumnya, kita mencari dulu mol-nya ya. Cari mol. Di sini mol-nya, kalau diberitahu masa itu, masa per mR. Ini mol-nya Na ya. Jadi kalau gue taruh di bawahnya persis, ini mol-nya Na berarti. Ini mol-nya adalah 4,6. kalau ini satu unsur, atau dia berupa atom, satu atom ya. Ini kita nulisnya AR, yang benar. Jadi, MR atau AR itu ditentukan dari senyawanya. Jadi kalau hanya satu atom, Na ya AR nulisnya. Nah, AR-nya Na. Nah, ini kan tidak ada ya. Nanti biasanya datanya diberitahu. Gue tambahin di sini saja. Nah, AR-Na itu 23. Ya, jadi di sini, berarti ini Na ini 23. Nunggu, apa perlu dikali koefisien? Nggak perlu ya. AR dan MR itu berdasarkan senyawanya. Jadi jangan dikali koefisien. Kecuali gini, nah, kalau ini Na-nya ada 2, berarti ini ikut 2-nya. Tapi kalau koefisien itu gini, maksudnya penyetaran itu, koefisien penyetaran itu di depan biasanya. Umumnya di depan gini. Itu berarti nggak ikut untuk dalam hitungan MR maupun AR. Jangan dikali 2, ya dia tetap aja 23. Ya, nah, mol-nya ini dapat 0,2. Oke, ini mol-nya Na ya. Nah, di sini CSO 4, kalau diketahui mol-nar itu rumusnya, mol-nar itu mol per volume. Berarti 0,2 mol, volumenya 0,25. Berarti mol-nya ini 0,05 mol ya. Nah, ini. Nah, ini dapat nih mol-nya. bedanya apa kok sama contoh yang sebelumnya? Nah, contoh ini, di dalam suatu reaksi, jika ada adik bisa mendapatkan mol daripada 2 senyawa, ya, mol-nya bisa kita hitung dari data yang ada, berarti kita perlu melakukan namanya MBS, mula-mula bereaksi sisa. Lupa yang tadi kok nggak perlu? Yang tadi hanya satu yang bisa kita cari mol-nya, maka kita nggak perlu MBS. Jadi, maksudnya, kita buat ini teori mula-mula bereaksi sisa. Jadi, kapan pun dilakukan MBS, jika ada data soal, kita bisa mencari mol-nya. Mol-nya masing-masing senyawa ini ada 2 ya, yang bisa kita hitung, maka kita MBS. Kalau hanya satu, misalkan, ini kita nggak bisa ngitung mol-nya, hanya ini yang bisa kita hitung. Nggak perlu MBS, langsung pakai koefisien seperti contoh sebelumnya. Nah, ini berarti ini 0,2. Kita taruh mula-mula ya ini. Ini 0,05. Mula-mula ruas kanan itu strip ya, maksudnya dikosongin. Mula-mula. Jadi, MBS itu ruas kanan ini strip. Ya, kosong. Kalau nggak ada keterangan apapun di soalnya. Jadi, selalu gitu. Umumnya kita strip, jadi nggak ada data. Terus, nanti kita MBS ini maksudnya gimana ko? Kita mencari mana yang habis dulu. Caranya gimana? Kita bagi 0,2, sama 2. Ini hasilnya berapa? Jadi, dibagi koefisiennya. Jadi, gue taruh sini ya. Ini untuk mengecek habis nggaknya. Mana yang habis? Gue tulis dulu. Nah, mana yang habis itu dengan cara 0,2 dibagi koefisien penyetaraannya tadi 2. Ini 0,1. Nah, yang 0,05. Ini kalau nggak ada koefisiennya kan 1 ya. Jadi, 0,05 dibagi 1. Berarti hasilnya 0,05. Nah, lebih kecil mana? Nah, 0,05 kan lebih kecil ya. Dari 0,1. Berarti yang habis dulu yang 0,05. Habis itu artinya atas bawah sama. Ini artinya dikurang nanti. Jadi, ini dikurangi ini. Habis. Jadi, harus sama angkanya. Ya. Loh kok? Kan ini pasti lebih besar 0,2, 0,05. Kan besaran 0,2. Ini kecil ya. Ini habis dong. Otomatis. Belum tentu. Ini kalau koko penyetarannya ini angkanya misalkan 5 lah katakan. 5. Ya, koefisiennya 5. Kan 0,2 bagi 5 0,04. Lebih kecil ya. Walaupun awalnya 0,2. Nah, gitu. Jangan lupa dibagi koefisien. Mana yang habis? Ya. Itu teori MBS. Kalau ini udah tahu ada adik ini habis. Ya. Ini teorinya udah kembalikan seperti contoh soal pertama. Untuk mencari yang lain, kita mau mencari ini berapa mol, ini berapa mol, berapa mol. Pakai perbandingan koefisien. Jadi, kita pakai perbandingan koefisien. Ini kalau sudah tahu mana yang habis? Itu kalau MBS gitu. Dengan cara yang habis itu tadi yang jadi acuan. Ya. Nah, dalam MBS ruas kiri itu dikurang, ruas kanan itu teorinya sebenarnya ditambah. Ya. Jadi ditambah. Ruas kiri itu dikurang. Mungkin ada yang bertanya, kok, kalau misalkan ya, 0,05 dibagi 1, kan 0,05. Ternyata ini koefisiennya 4. 0,2 dibagi 4, ya 0,05 kok. Sama. Nah, kalau sama berarti dua-duanya habis. Dua-duanya habis ini berarti-artinya. Artinya apa? Artinya jika dua-duanya habis itu reaksinya disebut tepat bereaksi. Tepat bereaksi. Kalau ada yang satu habis, yang satu sisa, nanti ini sisa ini. Artinya tidak tepat. Tidak tepat habis bereaksi. Enggak. Jadi ada sisa. Ya. Itu teorinya. Kalau tepat habis bereaksi, sebenarnya ada adik enggak perlu melakukan MBS, enggak apa-apa. Langsung aja jadikan salah satu yang jadi acuan, nanti itu yang dipindah-pindah. Terserah mau yang 0,2 atau 0,05. Terserah, bebas. Mungkin yang mau dipindah maksudnya. Misalkan 0,2 yang jadi acuan. Ini berapa mol? 1 per 2 kali 0,2. Itu boleh. Kalau dua-duanya habis. Tapi kalau satu habis, satu sisa, yang habis itu yang jadi acuan. Maksudnya yang jadi tujuan kita. Atau mungkin ada pertanyaan nanti reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu siapa? Yang habis. Sekarang kita mencari dulu ini berapa mol. 2 per 1. Seperti tadi ya. kalikan 0,05. Jadi yang jadi acuan ini. Jadi 2 per 1. Seperti contoh pertama tadi. Berarti ini 0,1. Nah kita lihat ini. 0,2 dikurangi 0,1. Loh sisa. Jadi ada sisa gitu dia. Ya. Nah kalau molnya ini 1 per 1. Kali 0,05. Berarti 0,05. Nah strip ini artinya 0. Sama dengan 0. Jadi 0 ditambah 0,05. Berarti ini 0,05. Yang ini 1 per 1 kali 0,05 ya. Ya ini sama ya. 0,05. Berarti ini 0,05. Nah. Nah kalau kita udah dapet nilai molnya ini semua. Udah kita dapet kan. Ya. Dari MBS-nya. Kita masuk ke pertanyaan. Ditanya. Masa Na2SO4 yang dihasilkan. Nah ini Na2SO4-nya. Ya. Kita jawab. Disini aja dulu. Nah kalau udah tau mol mencari masa. Mol itu masa per MR. Molnya 0,05. Masanya gak tau. Nah MR-nya ini. MR-nya siapa? Ini yang ditanyakan. Na2SO4. Molnya Na2SO4. Kita hitung dulu disini aja ya. MR. Berarti Na kan 23. 23 kali 2. S itu 32 ya. 32 kali 1. Oh itu 16. Kali 4. Berarti ini 46. Ditambah 32. Ditambah 64 ya. Berarti ini 142 ya. Berarti ini 142. Berarti masanya ini. Kali silang ya. 0,05 kali 142. Ini hasilnya 7,1 gram ya. Nah ini gram. Jadi satuan kimia itu masa itu gram. Ya. Kalau volume itu liter. Oke. Nah yang B. Ditanya. Preaksi pembatas. Nah yang preaksi pembatas itu yang habis. Berarti yang senyawa yang habis tadi CO4. Nah jawabannya ya CO4. Nah itu preaksi pembatas. Kalau C ditanya. Masa sat yang sisa. Loh yang sisa. Kok ini kan mula-mula beraksi sisa. Nah arti kata sisa. Di dalam S ini. Jika ruas kiri. Ini disebut sisa sebenarnya. Loh yang ruas kanan itu apa kok. Yang ruas kanan itu bukan sisa sebenarnya. Namanya itu sebenarnya. Yang dihasilkan. Kalau ditanya. Masa sat yang sisa ini. Kalau yang ditanya. Yang dihasilkan berapa. Itu maksudnya yang ruas kanan. Produk. Nah sisa itu maksudnya sisa reaktan. Jadi kalau ada keterangan apa-apa. Masa sat yang sisa maksudnya. Sisa reaktan yang sisa. Reaktan itu kiri. Produk itu kanan. Reaktan itu yang direaksikan. Nah sisa. Yang sisa satnya itu adalah Na. Jadi. Gue tulis dulu. Sisa Na. Nah ini. Sebanyak berapa mol. 0,1. Ya. Jadi masasat yang sisa itu yang ruas kiri. Bukan yang kanan. Jadi yang kanan namanya dihasilkan. Atau. Ya yang terbentuk boleh. Nah gitu. Nah. Kalau mau cari masa. Mol adalah masa per air ya. Jika Na kan satu atom. Jadi 0,1. Masanya enggak tahu. Airnya Na kan 23 ya. Nah ini di atas ini tadi. Berarti masanya ini 0,1 x 23. 2,3 gram ya. Nah ini masanya Na ini. Jadi. Yang sisa siapa? Na. 0,1 mol. Masanya. Ya kita pakai konsep mol. Dapat. Jadi. Itu ya. Kalau ada ditanya. Yang sisa itu reaktan. Maksudnya yang ruas kiri. Bukan yang kanan. Walaupun ditulisannya tetap disebut sisa. Tapi ini nama aslinya. Dihasilkan. Atau yang terbentuk. Kalau ini yang sisa. Bukan terbentuk. Yang terbentuk ruas kanan. Terima kasih adik-adik semua. Sudah nonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna. Buat kalian semua di sekolah ya. Tolong dukung Koko. Dengan cara. Klik steng di bawah ini. Like. Share. Dan subscribe ya. Terima kasih.